Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Poli Tanahogi Apa kabar sahabat Poli Tanahogi? Mudah-mudahan sehat-sehat semua Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Yang lagi susah, mudah-mudahan kesusahannya tepat terselesaikan Dan yang lagi bermasalah, mudah-mudahan masalahnya terpecahkan Dan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya Video kali ini saya akan membuat resep nasi kebuli kambing Nah ini salah satu resep masakan yang kaya dengan rempah-rempah Dan rasanya juga pasti sangat enak karena kayanya dengan bumbu-bumbu dapur yang kita masukkan ke dalamnya Nah sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya Oh iya, buat teman-teman yang baru mampu di channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Dan buat sahabat Poli Tanahogi, jangan lupa like dan komennya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Hari ini saya akan masak resep nasi kebuli kambing Nah ini bumbunya sangat banyak Dan ini cara masaknya juga sebenarnya agak lama Tapi saya coba memasak dengan lebih cepat Dengan membuat bumbu halusnya satu paket dan langsung ditumis Nah saya akan mulai dulu dengan bumbu halusnya Yang nanti saya akan haluskan yaitu 8 siung bawang putih 4 cm jahe 6 siung bawang merah Ini bawang merahnya besar-besar Kalau bawang merah kecil mungkin sekitar 15 buah 10 buah lombok besar 3 buah tomat Nah ini bumbu nanti akan dihaluskan Ada pun nanti bumbu yang saya tumis pertama dengan margarin dan minyak Yaitu bawang bombay 1 buah Nah bahan tambahan lainnya yaitu Kismis sekitar 80 gram 8 buah cengkeh 6 buah cabai hijau 8 buah kapulaga 4 cm kayu manis 2 batang serai yang sudah digeprek Dan bahan tambahan lainnya Minyak secukupnya untuk menumis Susu cair atau susu murni 800 ml Santeng kental 200 ml Garam secukupnya Dan ada pun bahan utamanya Ada pun bahan pokoknya yaitu kambing dan beras Ini beras basmatis yang pakai 2 kg Dan bahan pokoknya yaitu paha kambing 5 kali 1, 2, 3, 4 sekitar 5 kg Nah bahan tambahan lainnya yaitu margarin Nanti ini saya pakai menumis bersama minyak Ketumbar 2 sendok Jinten 1 sendok Bawang goreng secukupnya Pala bubuk 1,5 sendok Merica 1 sendok makan Dan gula secukupnya Ini saya pakai mungkin sekitar 2 sendok makan Bisa lebih bisa dikurang nanti ditambahkan Nah buat teman-teman juga yang mau pakai kaldu Boleh juga ditambahkan tapi disini saya tidak pakai kan Nah selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu halusnya Saya akan menghaluskan bumbu halusnya Yaitu bawang merah Lombok besar Tomat Jahe dan bawang putih Nah seperti ini bumbu halusnya Sekarang saya akan menumis Bumbu halusnya beserta dengan Bumbu-bumbu lainnya Nah ini saya sudah masukkan minyak secukupnya Dan margarinnya Ini saya akan Hancurkan dulu margarinnya Setelah itu saya akan Masukkan bawang bombay Nah ini saya tumis sampai Benar-benar harum dan layu Setelah itu saya akan Masukkan bumbu halusnya Sekarang saya akan Masukkan bumbu halusnya Setelah itu saya akan Masukkan juga serainya Kayu manis Kapulaga Dan cengkek Ini sudah mulai Bumbunya sudah mulai harum Dan bumbunya juga sudah mulai matang Sekarang saya akan Masukkan bumbu halusnya Yaitu Merica Jinten Ketumbar Dan Palah Ini nanti kalau sudah Bumbunya sudah matang Saya akan masukkan air Ini bumbunya sudah matang Saya akan masukkan air Ini sekitar 1 liter Nanti bisa ditambah Kalau memang nanti airnya kurang Nah sekarang Saya akan masukkan kambingnya Nah buat teman-teman Kalau mau Bau kambingnya hilang Bisa direbus dulu Airan rebusan pertamanya Dibuang baru Dimasak lagi kembali Tapi ini saya tidak rebus Saya langsung masak Ini sebenarnya bukan kambing Ini adalah domba Nah domba itu biasanya Baunya tidak terlalu Sekeras Kambing Nah ini airnya sudah cukup Sekarang saya akan masukkan juga Gula dan garamnya Ini saya masukkan Setengah sendok makan Garam Dan 2 sendok Makan gula Setelah itu Saya akan ungkep Sampai nanti Kambingnya benar-benar matang Ini saya akan ungkep sekarang Nah ini mungkin Memakan waktu Sekitar Setengah jam Sampai 45 menit Sampai dagingnya benar-benar Empuk Nah teman-teman Dan sahabat Poli Tanawagi Jangan lupa Kambingnya Sekali-sekali Di Aduk-aduk Supaya bawahnya Tidak gosong Hmm Aromanya Sangat harum Ini sebenarnya Masakan yang Kaya dengan Rempah-rempah Nah setelah itu Saya akan ungkep lagi Yang paling penting Sekali-sekali Dibolak-balik Dan ini Dimasak saja Dengan api kecil Supaya nanti Bawahnya Tidak cepat gosong Nah ini Dagingnya Sudah matang Ini saya masak Kira-kira Sekitar 45 menit Sekarang Saya akan Masukkan Santannya Juga Dagingnya Sudah ampuk Ini Kita Pelan-pelan Jadi tadi Teman-teman Saya tambahkan lagi Garam Setengah Sendok makan Jadinya Setengah Sendok makan Jadinya Saya pakai Satu sendok makan Garam Setelah itu Saya akan Masukkan juga Susunya Setelah itu Saya akan Masukkan juga Bawang goreng Nah selanjutnya Saya akan Masukkan Cabai hijau Nah ini Saya tinggal Tunggu sampai mendidih Setelah itu Saya akan Angkat Dan terakhir Adalah Kismis Nah ini Bumbunya sudah Komplit Semuanya sudah Masuk Tinggal Menunggu Sampai mendidih Nah kuahnya ini Nantian dipakai Untuk Masak Nasi Kalau dagingnya Sendiri ini Sudah sangat Empuk Ini saya Tunggu Sampai Cabai hijaunya Layu Setelah itu Berarti sudah selesai Ini sudah mendidih Juga Ini diaduk Pelan-pelan Nah teman-teman Ini sudah selesai Karena saya akan Cuci berasnya Nah ini sudah Matang Sebelum Saya angkat Saya akan Coba lagi Garamnya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Sangat Mantap Sekarang Saya akan Matikan Kompornya Sekarang Saya akan Angkat Kambingnya Karena nanti Kambingnya Akan saya Goreng Nah ini Seperti ini Hasilnya Dan kambingnya Sangat empuk Setelah itu Kita goreng Dan saya akan Masak Nasi Kambingnya Pakai Kuah Dari Masakan Kambing ini Nah seperti ini Hasilnya Teman-teman Selanjutnya Saya sudah Cuci beras Basmatinya Sekarang Saya akan Campurkan Saos Tadi Sisa Masak Kambingnya Ini saya Masukkan Semua Ini saya Ratakan Dulu Jadi nanti Saya masaknya Bukan di Rice Cooker Karena Rice Cookernya Lagi Rusak Ini saya Masak Di Tempat Masakan Nasi Profesional Nah biasanya Ini hasilnya Akan lebih Bagus Tapi buat Teman-teman Ini bisa Dimasukkan Dalam Rice Cooker Itu lebih Gampang Dan Lebih Cepat Cuma Karena Rice Cookernya Lagi Bermasalah Makanya Saya akan Masak Di Tempat Masakan Lain Tapi Sebenarnya Cara kerjanya Sama Dengan Rice Cooker Ini Sudah Bercampur Rata Sekarang Saya Akan Masak Nasinya Nah Sekarang Teman-teman Saya akan Masak Di Sini Ini Sebenarnya Cara kerjanya Sama Dengan Rice Cooker Cuma Ini Lebih Besar Ini Muatannya Lebih Besar Cuma Karena Rice Cookernya Lagi Rusak Jadi Saya Pakai Ini Untuk Masak Nasinya Ini Tinggal Menunggu Nasinya Akan Mateng Ini Nasinya Suma Sedikit Nah Sambil Menunggu Nasinya Mateng Saya Akan Goreng Dulu Kambingnya Kambingnya Ini Gorengnya Tidak Terlalu Lama Cukup Sebentar Saja Karena Sebenarnya Sudah Masang Ini Sebenarnya Gorengnya Hanya Untuk Supaya Kambingnya Agak Sedikit Berminyak Jadi Kita Gorengnya Tidak Terlalu Lama Ini Cuma Sebentar Ini Saya Langsung Angkat Ini Warnanya Sedikit Agak Coklat Coklat Setelah Menggoreng Kambingnya Ini Sudah Selesai Saya Akan Mengambil Nasinya Karena Nasinya Sudah Mateng Ini Nah Ini Sudah Selesai Nah Seperti Ini Hasilnya Sekarang Saya Aduk Aduk Dulu Aromanya Sangat Arom Nah Sebelumnya Saya Akan Test Rasa Dulu Bismillahirrahmanirrahim Nasinya Sudah Mateng Dan Rasanya Sangat Enak Tidak Diregurkan Lagi Sekarang Saya Akan Pindahkan Di Piring Nah Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Ini Rasanya Sangat Enak Apalagi Nanti Dimakan Dengan Kambing Acar Dan Emping Nah Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Ini Rasanya Sangat Enak Nasinya Sudah Enak Ditambah Dengan Daging Kambing Yang Empuk Dan Enak Seperti Ini Hasilnya Nah Buat Teman Teman Yang Baru Mampil Di Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Bunyikan Lonceng Nah Buat Sahabat Poli Tanogi Jangan Lupa Like Dan Comment Tetap Support Kami Supaya Channel Kami Tetap Berkembang Nah Mudah Mudahan Video Ini Ada Manfaat Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh